Intro Polres Metro Jakarta Utara laksanakan apel tatap muka dan silaturahmi bersama dengan Pogdar Kamtipmas di wilayah hukum Jakarta Utara. Apel ini bertujuan untuk menguatkan sinergitas antar Pogdar Kamtipmas dengan kepolisian dalam menjaga Kamtipmas di wilayah hukum Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara Pombespol Budi Herdi mengatakan dengan adanya Pogdar Kamtipmas ini diharapkan dapat menjadi cooling system di tengah-tengah masyarakat terutama menjelang pemilu 2019 pada April yang akan datang. Turut hadir wakap Polres Jakarta Utara, Ketua Pogdar Kamtipmas wilayah Jakarta Utara, para pejabat utama Polres Jakarta Utara, dan para kanit binmas Polsek jajaran Polres Metro Jakarta Utara. Yang terkait pemilu peran akan diharapkan dari para Pogdar Kamtipmas ini? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita harapkan mereka juga menjadi pendingin mesin. Ibaratnya kita situasi sekarang sedang mulai panas, mendekati pencoblosan, kita mulai menghangat. Ya, tentunya para Pogdar ini kita harapkan mereka justru akan meninginkan suasana ataupun situasi di lingkungan mereka. Karena saya tahu Pogdar ini berada di lingkungan masyarakat dan mereka selama ini langsung bersentuhan masyarakat. Sehingga mereka bisa tadi menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas, jangan percaya dengan kok atau berita bohong, atau mungkin jangan nanti dipolitisasi tempat ibadah dan seterusnya. Itu tentunya upaya-upaya untuk meninginkan suasana. Sehingga kita harapkan apapun yang terjadi nanti, pilihan boleh berbeda, tapi tetap situasi Kamtipmas bila tetap kita terjaga dengan kehadiran polisi, unsur stakeholder lainnya, dan juga para Pogdar Kamtipmas ini. Dari Jakarta Tim Liputan, Triberata TV, Salam Triberata!